Halo, berjumpa lagi dengan Kak Niel disini Oke, inilah dia sambungan daripada Siska Part 1 kemarin Jom kita saksikan Oke, kami telah disambut dengan meriah sekali oleh semua warga SDN 24 Ujung Gurun Berbagai macam pesembahan telah ditampilkan untuk menyambut kami datang ke SDN 24 Ujung Gurun ini Sangat meriah kan Jom kita Alhamdulillah kami disambut dengan gembira oleh semua yang hadir di SD24, termasuk juga oleh Bapak Wali Kota. Dan sambil menunggu murid-murid melaksanakan Olimpiad Matematik, kami saling beramah-tamah dan juga bertemu dengan pejabat-pejabat yang ada di SD24, termasuk dengan Bapak Kepala Dinas Kota Padang. Terima kasih telah menonton! Akhirnya tibalah waktu kami untuk undur diri dari SD24 Ujung Gurun. Terima kasih atas semua sambutan yang sangat hangat sekali daripada semua pihak. Semoga kita dapat berjumpul kembali dan kami akan melanjutkan perjalanan ke Sawalunto. Selepas melawat SD24 Ujung Gurun, kami meneruskan perjalanan ke Bandar Sawalunto yang jaraknya lebih kurang dalam 2 jam perjalanan daripada Padang melalui Solo sampai ke Sawalunto. Dan sesampainya kami di Sawalunto, kami langsung mendatangi ataupun melawat museum-museum yang ada di Sawalunto. Seperti museum tari, museum music, museum seni rupa, dan juga museum-museum yang lainnya. Oke, pada hari ini kami akan bersiap-siap untuk mengadakan makan malam bersama dengan Bapak Wali Kota Sawalunto. Sambil melihat persembahan yang ada pada malam pembukaan Siska 2019 di Sawalunto. Jadi, apa saja yang ada di Sawalunto, kita akan saksikan sebentar sahaja lagi. Siska 2019 ini memang sudah dimulai daripada 2 hari yang lepas dan juga ianya diadakan setiap tahun sekali. Jadi, sangat berbahagia sekali kami dapat mengikuti karnival ini, yaitu karnival songket yang diadakan di Kota Sawalunto. Oke, jadi apa saja yang ada di Sawalunto, kita akan saksikan sebentar saja lagi. Jom, kita saksikan. Sekarang ini kita berada di kawasan bandar Sawalunto, dan ianya di sekitar tempat ataupun area karnival diadakan. Ianya di sini banyak sekali kita lihat boot-boot yang memamerkan ataupun yang menjual hasil seni ataupun hasil songket-songket yang berasal daripada Sawalunto. Kita boleh melihat hasil tenun ataupun hasil tangan daripada masyarakat setempat yang dipamerkan di acara Siska kali ini. Ini adalah makan malam kami bersama Bapak Wali Kota Sawalunto. Dan juga kami akan melihat persembahan pada malam harinya yang terdapat banyak aksi-aksi ataupun pertunjukan yang diadakan pada malam ini yang dihadiri oleh berbagai macam lapisan masyarakat termasuk dengan dihadiri oleh pejabat-pejabat yang berada di Sawalunto dan juga di Padang. Banyak juga pertunjukan yang diadakan malam ini sempena songket Cilungkang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tonton! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton